Menteri Kesehatan Terawan kembali menegaskan hingga saat ini tidak ada warga yang positif mengidap virus corona di Indonesia. Kemenkes telah menyiapkan 21 tabung isolasi untuk membawa terduga virus corona sebelum dirujuk ke rumah sakit. Pemerintah Indonesia terus siaga menjaga masuknya virus corona. Selain alat termoskanner di pintu masuk kedatangan bandara hingga pelabuhan, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan tabung isolasi atau isolasi chambers. Tabung berbentuk kapsul ini disiapkan untuk mengevakuasi pasien terduga virus corona. Satu kapsul telah disiagakan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Jika ditemukan adanya terduga virus corona, pasien langsung dimasukkan ke dalam kapsul isolasi sebelum dirujuk ke rumah sakit. Kapsul dilengkapi dengan sistem canggih berupa ultraviolet, kapsul juga memiliki tekanan negatif. Hingga kuman dan virus akan mati. Terduga virus corona akan aman dalam tabung, serta tidak akan menularkan kepada orang lain. Menteri Kesehatan Terewan mengatakan Kemenkes telah menyiapkan 21 tabung isolasi. Kemenkes itu sudah siapkan semua konsijensinya, termasuk nanti kalau sudah sampai Indonesia. Kemenkes kan menunggu sampai Indonesia, kalau di luar wilayah Indonesia kan bukan wilayah Menteri Kesehatan Indonesia, Menteri Kesehatan Buhan di sana. Nanti kalau sudah sampai di sini, saya sudah persiapkan semua langkah-langkahnya. Di rumah sakit mana untuk mengisolasi semua sejumlah 243 orang itu. Virus itu lawannya imun, bukan vaksin dan bukan obat, tetapi kondisi tubuh yang prima dan sehat bisa melawan virus. Menteri Kesehatan Terewan Agus memastikan hingga kini belum ada yang positif terjangkit virus corona. Mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia, Terewan menghimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan dan imunitas tubuh. Tim Liputan Ainews melaporkan.